5 daerah dengan ikon satwa di Kalsel Kalimantan Selatan memiliki kekayaan fauna yang beragam. Di beberapa daerah, satwa edemik yang beberapa di antaranya bahkan terancam punah dijadikan ciri khas dan maskot daerah. Berikut 5 satwa yang menjadi maskot sejumlah daerah di Kalimantan Selatan dalam ulun habarakan. Pertama, Kijang Mas di Pelaihari Kabupaten Tanah Laut memiliki ikon berwujud Kijang yang dinamai Kijang Mas. Salah satunya yang dapat dengan mudah dilihat, ditunggu Kijang Mas di Pelaihari, tepatnya di Simpang Tiga Angsau. Satwa ini diakini dalam sejarahnya pernah ada di kawasan hutan tanah laut. Bidatang ini bukan bertubuh emas atau berbulu emas, namun bulu dari Kijang ini berwarna kuning bersih sehingga secara turun-temurun disebut Kijang Mas. Meski tidak sebanyak dulu, Kijang Mas diakini masih ada dan hidup di kawasan sekitar hutan suaka alam Batakan Suarangan. Kedua, Burung Anggang di Barabai Tuguh Burung Anggang menjadi ikon Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan penanda bahwa seseorang telah memasuki kota Barabai dari arah Banjarmasin. Burung Anggang diakini berada di pegunungan Meratus Hulu Sungai Tengah. Namun fakta uniknya, ikon Tuguh Burung Anggang ini bukanlah burung anggang yang selama ini dikenal. Akan tetapi, ternyata burung ini adalah burung sulangking. Ada pun makna dan filosofi dari Tuguh Burung Sulangking adalah burung yang kerap bangun di pagi hari untuk membangunkan masyarakat supaya jangan malas beraktifitas sejak pagi. Ketiga, Itik Alabio di Amuntai Patung Itik berukuran besar berupa sepasang Itik Alabio yang jadi maskot Kabupaten Hulu Sungai Utara sudah berdiri sejak puluhan tahun silam. Monumen Itik Alabio ini terletak persis di sebelah jembatan Paliwara yang menghubungkan dua sisi kota Amuntai yang terpisah oleh sungai besar. Namun, tahu kah? Bahwa awalnya Itik Alabio atau anak pelatih kos Borneo memiliki nama lain yang dulu dikenal dengan sebutan Itik Banar atau Itik Bujor. Pemberian nama Itik Alabio sendiri di latar belakangi kebiasaan orang yang ingin membeli bibit Itik di pasar Alabio Amuntai. Keempat, Ikan Todak di Kota Baru Dua ikan todak kembar yang saling berhadap-hadapan berada di siring laut Kota Baru saat sore hingga malam akan keluar air dari mulut ikan todak ini seperti air mancur dengan arah berhadapan. Sering dihubungkan dengan legenda datu mabur di wilayah setempat, ikan todak sendiri adalah sejenis ikan laut yang ngerahang atas dan moncongnya memanjang berbentuk seperti padang pipih dan kuat. Berukuran hampir sepertiga panjang badan ikan tersebut. Tubuh ikan todak panjang membulat dapat mencapai 2 sampai dengan 4,6 meter dan dapat berbobot hingga 650 kilogram. Dan kelima, Bekantan di Banjarmasin Bekantan dengan nama latin nasalis larvatus yang diabadikan sebagai maskot kota Banjarmasin masuk kategori salah satu satwa yang terancam punah. Hewan ini dibuat berupa patung di kawasan siring, tepian sungai Martapura dalam posisi duduk sembari menggaruk kepala dan tangan satunya lagi memegang serenteng buah rambai. Rambai adalah buah khas hutan Kalimantan yang merupakan makanan favorit Bekantan. Hewan primata yang juga dinamai monyet Belanda karena hidung ayam mancung tersebar di hutan-hutannya seperti di Pulau Bakut dan Pulau Curia. Itulah 5 satwa yang jadi maskot di Kalimantan Selatan. Tunggu lagi edisi di Ulan Habarakan untuk informasi menarik lainnya dan tetap ikuti Banjarmasinpost News Video.